Komisi Pemberantasan Korupsi Menggeledah Kantor Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hefearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita pada Rabu, 17 Juli 2024. Polisi bersenjata lengkap turut mengamankan saat penggeledahan berlangsung. Penggeledahan dilakukan mulai sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat terlihat keluar masuk ke ruangan sekretaris daerah, Sekda, Kota Semarang, Iswar Aminuddin. Selain itu, ruangan Mbak Ita masih dijaga ketat oleh pihak kepolisian dengan senjata lengkap. KPK juga mendatangi beberapa kantor seperti bagian pengadaan barang dan jasa. Kantor itu berada di lingkungan kantor Balai Kota Semarang. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi dari KPK maupun pihak Pemkot Semarang. Diketahui, Mbak Ita merupakan kader pede perjuangan. Ia dilantik menjadi Walkot Semarang pada 30 Januari 2023. Sebelum menjabat Wali Kota, Mbak Ita merupakan wakil Wali Kota mendampingi Hendrar Prihadi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.